Mantan Ketua Mempartai Demokrat Anas Urbandingru mengatakan hampir semua kesaksian Nazar bohong. Anas mengatakan banyak kesaksian Nazar yang berbeda dengan kesaksian para saksi lain. Dalam sidang lanjutan kasus hambalang di pengadilan Tipikor, Senin Siang, Anas mebeberkan fakta yang tidak sesuai dengan berita acara pengadilan Nazar. Misalnya, mengenai pemberian uang 1 juta dolar oleh Yulianis kepada Marzuki Ali. Anas membantah ketika Nazar mengatakan uang tersebut adalah untuk dirinya. Begitu juga tentang kesaksian Nazar mengenai pertemuan Anas dengan mantan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo. Anas mengonfirmasi pertemuannya dengan Agus hanya satu kali dan bukan untuk keperluan politik. Hingga pukul 19 malam masih banyak lagi kesaksian palsu yang dibeberkan Nazar dan serta merta dibantah oleh Anas. Saya kira mau dibuka kayak apapun kalau bohong mau apa ya kan? Masa mau menyajikan kebohongan? Kalau di persidangan ini banyak cerita bohong kan kasihan sidangnya, sidangnya menjadi tidak terhormat. Kita kan harus menjaga sidang ini menjadi sidang yang terhormat dengan kesaksian-kesaksian yang berdasarkan data, fakta, dan informasi-informasi yang benar. Kalau memberikan kesempatan cerita bohong itu namanya melecehkan.